selamat pagi menjelang siang dari kediaman keluarga Nandito di daerah Cipinang pagi ini saya ingin berbagi sedikit mengenai salah satu kegiatan kami di rumah ini di rumah inspirasi ini yaitu salah satu adalah dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik jadi kalau teman-teman ada di sini saya dan keluarga sudah berusaha setiap hari untuk selalu memilah antara sampah organik dan sampah anorganiknya yang ada di sini adalah pemilihan sampah organik yang ada di rumah jadi semua sampah-sampah yang kami konsumsi misalkan seperti karena tahun baru ya ada kulit jagung di bawahnya itu ada kulit telur dan sebagainya nah yang lagi menjadi sumber protein bagi ayam-ayam kate saya ini itu adalah pupuk padat atau hasil dari sampah yang sudah terkompos selama kurang lebih 2-3 minggu di dalam komposter ini jadi komposter ini sudah saya pakai mungkin sudah mau lebih dari dua tahun sejak saya di perkenalkan oleh Mbak Wilda Yanti mengenai proses komposting sekala rumah tangga dan saya bersyukur sekali proses itu sangat membantu saya di dalam mengatasi permasalah sampah di rumah jadi sampah di depan rumah sudah tidak bau lagi yang dikata diacak-acak sama pembulung pun tidak menimbulkan aroma mudah sekali dibersihkan dan saya bersyukur dengan apa yang saya lakukan ini sudah ada sebuah kontribusi walaupun sedikit untuk lingkungan karena kita yang apa yang kita lakukan setiap harinya satu langkah kecil setiap harinya itu bisa membuat perubahan besar jika kita meyakininya dan saya meyakini bahwa dengan memulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah itu sudah sangat membantu mengurangi tumpukan sampah di luar sana yuk kita mulai memilah sampah rumah tangga kita dari keluarga nandito vlog keluarga nandito saya menceritakan dari rumah inspirasi di Cipinangwar kalau mau ngobrol-ngobrol seputar komposting silahkan jawab di saya di media-media sosial yang nanti saya tuliskan di komen youtube di bawah ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya